Baru aja, kemarin gue pake RC Excavator ini buat gue jadikan konten yang RC Hino gue ngangkut Excavator di tanjakan ala-ala si Tinjolawik gue Tapi sekarang RC Excavator gue tuh udah rusak Rusak itu karena emang gue iseng sih, emang iseng itu garis miring gue emang gue sengajain sih Karena lagi hujan nih, ceritanya lagi hujan Terus iseng-iseng ah gue mainin kira-kira tahan berapa lama nih sampe rusak Dan iya baru kayak 1 menitan lebih lah, gak nyampe 2 menit gitu Udah ada yang error cuy, RC Excavator gue Dan ini video yang gini nih, lo bisa liat Ini video yang gue upload kemarin Yang Hino gue gak kuat buat narik RC Excavatornya buat lo yang belum nonton Coba deh lo cek di deskripsi di bawah video ini, mungkin lo tonton sehabis nonton video ini Tapi di video ini gue coba taro beberapa detik cuplikannya video kemarin Soalnya gemes sih gue ngeliat RC Hino gue ini, siapa tau lo belum nonton cuy Serius, coba lo tonton deh Serius, coba lo tonton! Ya, seperti yang lo liat bodinya basah Karena tadi hari ini lagi hujan, lagi hujan Terus iseng-iseng gue mainin, gue pikir bakal agak tahan lama gitu kan Dan gak nyampe 2 menit, 1 menitan lebih gitu gue lupa Karena gak gue hitung secara pasti juga Pokoknya sebentar banget lah Itu tiba-tiba, ya Excavator gue error cuy Ini ada celah-celah lubang, airnya masuk dari sini Gue pikir tahannya agak lama gitu kan Kena air gitu Ternyata mesinnya langsung masuk, langsung masuk sini Dia untuk PCBnya gak ada waterproofnya kan Jadi wajar sih Gue udah tau sih bakal rusak Cuman gue mikirnya gak secepat itu Ternyata gue juga lupa Tadi lubang-lubang yang tadi lo liat Itu ada tutupannya lagi Gue lupa masang Aturan gak langsung masuk airnya Nah setelah itu alat pemanteknya yang ada di Excavator gue Ketika dinyalain Dia nyala terus cuy Nyala terus Coba-coba lo liat deh videonya Seperti yang lo liat tadi Bahwa itu alat pemanteknya nyala gitu kan Dan itu nyala Tanpa gue nyalain dari remote ya Tanpa gue switch dari remote ya Ini alat pemanteknya nyala terus Nyala terus kan Ya mau gak mau Kayaknya sih Bakal gue bongkar Kebuat apa ya Kebetulan kan kemarin gue ngebongkar Jadi dia total ada 3 logic yang ada di RC ini Di lengan utama Di lengan kedua Sama di bagian bodinya Mau gak mau Semua-semua-semuanya tuh harus dibuka Karena nih Ini connect nih Kebagian lengannya Nah di dalam sini ada PCBnya lagi cuy Dan kebetulan ini Engsel-engselnya juga Apa ya Gampang banget kemasukan air Ya Gue coba keringin dulu lah ya Gue coba keringin Baru kita tes lagi Bacy Jalanan selamat menikmati 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 selamat menikmati